Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu semua, terima kasih. Sama buat Pak Asep di atas undangannya untuk kami di SBM, Sekolah Business Management, untuk sharing apa yang kami lakukan terkait dengan pemodelan untuk pengambilan keputusan. Jadi tadi sudah disampaikan, bidang saya adalah pengambilan keputusan. Dan untuk kali ini, saya akan bagi sesi ini menjadi dua. Pertama, saya ingin menyampaikan kompleksitas di dalam pengambilan keputusan dan bagaimana agent-based modeling and simulation berguna di dalam kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah, akan disampaikan oleh rekan saya dari SBM juga, yaitu Pak Dr. Manahan Sialagan, beliau akan menyampaikan aplikasi agent-based modeling dan simulasi untuk pandemikis. Baik. Pengambilan keputusan atau policy making merupakan satu permasalahan yang kompleks di sini, terutama untuk masalah sosial, karena melibatkan banyak stakeholder di sini, banyak pemangku kepentingan. Dan pemangku kepentingan ini punya peran yang berbeda-beda, baik itu berbeda organisasi, ataupun dalam hirarki yang berbeda, horizontal maupun vertikal. Sehingga stakeholder yang terlibat di dalam permasalahan sosial itu bisa mempunyai persepsi dan pemahaman yang berbeda terhadap permasalahan, punya kepentingan yang berbeda, dan punya perilaku yang berbeda. Perilaku dalam pengambilan keputusan, ataupun perilaku dalam beradaptasi dan bertindak di dalam situasi tersebut. Misalnya untuk ilustrasi saja, ketika kita menghadapi permasalahan macet misalnya, ini beberapa stakeholder yang terlibat, misalnya untuk pemerintah, ada pemerintah kota, untuk level pemerintah, juga ada disub di sini, untuk level organisasi, ini bisa perusahaan leasing, kendaraan permotor, juga bisa terlibat, juga juga organisasi anggota-kota, bisa terlibat sebagai stakeholder di situ. Untuk level masyarakat, bisa sopir angkot, kendaraan umum, kejalan kaki, pengendara mobil, ataupun pengendara motor. Untuk satu permasalahan kemacetan, melibatkan banyak stakeholder seperti ini. tambah lagi mungkin juga pengelolaan mal, parkir, dan sebagainya. Nah, setiap stakeholder itu punya kepentingan, dan pemahaman yang berbeda-beda terhadap permasalahan tersebut. Tanya untuk pemerintah, bisa punya interes, bagaimana ekonomi daerahnya bisa tumbuh, dan bagaimana pendapatan asli daerah bisa ditingkatkan. Untuk level angkutan kota, misalnya bagaimana penumpang bisa banyak, bisa bagaimana pendapatannya bisa tinggi. Dan untuk level masyarakat, misalnya, atau leasing, untuk kendaraan permotor leasing ini, bagaimana penjualannya bisa tinggi. dia bisa mengatakan, mungkin kemacetan itu terjadi karena jalannya kurang, bukan karena motornya yang banyak. Untuk level pengendara motor, pengendara mobil, punya interes, punya kepentingan, bagaimana perjalanannya bisa lancar, dan nyaman, tidak macet. Dia bisa mengatakan bahwa, macet karena jalannya terlalu sempit, karena mobil terlalu banyak, kendaraan umum menyetir sembarangan, atau sering ngetem, dan sebagainya. Itu berbagai persepsi yang bisa terjadi untuk setiap stakeholder. Untuk berjalan kaki, dia punya interes, misalnya, dia ingin perjalanan dia lancar, dia juga concern dengan udara kotor, dan sebagainya. Ini satu contoh mengenai satu permasalahan sosial yang melibatkan banyak stakeholder. Dalam hal kompleksitas seperti itu, ada satu kebijakan yang biasanya dilakukan, pengambilan keputusannya, yang menggunakan cara tradisional. Jadi, ini mereduksi kompleksitas yang tadi kita sebutkan, yaitu misalnya, dia hanya melibatkan pengambilan keputusan yang hanya melibatkan satu sudut pandang, satu perspektif, kemudian top-down, dia tidak melibatkan partisipasi dari stakeholder lain, linear, dia mengabekan interaksi antara berbagai stakeholder ataupun berbagai faktor, dia menganggap faktor-faktornya atau variablenya independen, dia hanya fokus pada satu masalah, dia mengabekan feedback, mengabekan perspektif yang lebih luas, dan bisa juga pengambilan keputusan yang tradisional itu didasarkan hanya pada trend data. Jadi, kalau kita melihat di sini, trend data ini didasarkan pada empirik data pada masa lampau, pada masa lampau, di sini pada masa lampau, dan bagaimana masa depan itu bisa diprediksi berdasarkan trend masa lampau. Nah, pendekatan seperti ini tentunya mengasumsikan bahwa yang menyebabkan trend atau struktur yang menyebabkan trend di masa lampau itu berlangsung atau bisa dilanjutkan pada masa depan. Jadi, ini setelahnya adalah masa depan adalah kelanjutan dari masa lampau. Jadi, banyak pengambilan keputusan yang linear, yang tradisional, didasarkan pada pendekatan seperti ini. Nah, pengambilan yang tradisional seperti itu menghasilkan beberapa konsekuensi yang bisa diwaspadai, yaitu pertama, bisa menghasilkan sesuatu yang kontraintuitif, yaitu kebijakannya menghasilkan sesuatu yang pertentangan dengan apa yang diharapkan. Karena tadi, mereduksi banyak kompleksitas yang ada. Kemudian, bottlenecks, karena di sini suatu kebijakan yang harusnya melibatkan stakeholder lain tidak dilakukan, sehingga tidak ada kerjasama antara satu stakeholder dengan stakeholder lain. Akibatnya, implementasi dari suatu kebijakan bisa terhambat atau bottleneck. Yang berikutnya adalah konflik, karena stakeholder lain yang tidak dilibatkan bisa merasa tidak terpenuhi kepentingannya. Nah, oleh karena itu, ada satu cara berpikir lain yang bisa dimanfaatkan di dalam pengambilan kebijakan yang tersebut dengan pendekatan sistem. Di sini punya beberapa indikasi, perbedaannya dengan berpikir yang tradisional atau linear tadi. Berpikir sistem, dia melibatkan hubungan sebab-akibat, di mana tidak hanya linear hubungan sebab-akibatnya, tapi juga bisa circular atau melibatkan upan balik di sini. Dan variable juga saling bergantung, dan yang penting adalah dia melibatkan struktur. Kalau di tadi biasanya hanya trend, kalau di sini pendekatan sistem itu mengarahkan kita untuk kita bisa mengidentifikasi struktur dari suatu trend, dari suatu fenomena. Kemudian, juga bisa melibatkan banyak sudut pandang. Nah, ketika kita dihadapkan dalam masalah tadi, maka pendekatan sistem akan mengarahkan kita pada trend. Trend di sini adalah bagaimana struktur yang menghasilkan trend itu. Jadi, pendekatan sistem mengarahkan kita pada bagaimana kita mengidentifikasi struktur yang menghasilkan fenomena atau trend seperti ini. Sehingga, dengan bisa mengidentifikasi struktur itu, maka kita bisa melakukan intervensi di sini, menghasilkan satu struktur baru, hingga hasil di masa depan itu bisa kita cari, bisa kita identifikasi struktur apa yang bisa menghasilkan perilaku di masa depan yang sesuai dengan target kita. Ini yang disebut dengan pendekatan sistem struktur, melibatkan struktur. Nah, di dalam ilmu sosial, sering terjadi reduksi, bahwa struktur itu sering direduksi. Ada dua cara di sini yang mereduksi satu struktur, yaitu dengan pendekatan agregat, yaitu kita hanya fokus pada rata-rata. Jadi, kita mengabirkan variasi antara stakeholder, variasi antara variable, jadi kita hanya fokus pada rata-rata fenomena rata-rata. Atau kita hanya fokus pada perilaku manusia di dalam kondisi hebibrium saja. Jadi, fokus pada kondisi statik. Nah, kalau kita petakan di dalam struktur seperti ini, maka pendekatan sistem itu mengarahkan kita pada struktur, baik itu struktur makro, makro structure, ataupun mikro structure. Sebenarnya, dalam makro structure, kita hanya fokus pada struktur yang makro, yaitu perilaku rata-rata atau perilaku yang statis. Di sini, kalau perilaku rata-rata, statis itu dengan matematik, perilaku rata-rata yang makro, yang dinamis, bisa kita gunakan sistem dynamic misalnya. Dan kemudian, untuk mikro structure, kita di sini bisa mengakomodasi bagaimana stakeholder atau agent di sini bisa punya perilaku yang heterogen, dinamis, dan otonom, dan bisa melihat interaksinya dengan agent yang lain. Nah, salah satu pendekatan yang terkait dengan mikro structure ini sehingga disebut agent-based modeling. Nah, saya ingin memberikan satu contoh bagaimana struktur mikro itu penting kita identifikasi dan beberapa fenomena sosial perlu kita lakukan. Misalnya, untuk kasus kerusuhan di sini, ada satu model kerusuhan yang terkenal. Misalnya, kita punya asumsi bahwa dalam kasus kerusuhan itu setiap individu yang terlibat dalam protes itu bisa melakukan dua hal opsi, yaitu protes secara damai atau protes dengan rusuh. Jadi, mau rusuh atau mau damai. Protes dengan damai atau rusuh. Ada dua opsi di sini. Asumsi yang kedua adalah semakin banyak orang yang melakukan kerusuhan, maka makin tinggi kemungkinan seorang untuk ikut-ikutan rusuh. Jadi, keberanian orang untuk melakukan kerusuhan itu dipengaruhi oleh teman-temannya yang melakukan kerusuhan. Dan asumsi yang ketiga adalah kecenderungan setiap individu untuk ikut rusuh itu berbeda-beda. Ada tingkat keberanian yang berbeda-beda. Mulai dari nol misalnya. Nol di sini adalah saya akan rusuh meskipun tidak ada orang lain yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Level thresholdnya nol. Atau sampai yang satu. Satu adalah saya akan rusuh jika ada teman saya satu orang yang rusuh. Kalau saya melihat satu orang lain rusuh, maka saya akan rusuh di sini. Atau saya akan tetap damai, protes, walaupun semua orang berbuat rusuh. Jadi threshold atau tingkat perilaku orang dalam kerusuhan berbeda-beda di sini. Nah asumsi keempat adalah setiap individu hanya bisa melihat orang di sekitarnya. Jadi di sini bisa terlihat adalah setiap orang hanya bisa melihat orang di sekelilingnya. Kita sebut dengan tetangganya ya. Lingkup tetangganya saja. Nah berikutnya nah di dalam melihat kita mengandalkan ada dua kota di sini kota A dan kota B dimana kota A dan kota B ini mempunyai rata-rata threshold yang sama yaitu 1,3 jadi threshold di sini adalah angka-angka di sini ya 0, 1, 2, 3 seterusnya ini ini adalah threshold atau tingkat keberanian orang dalam melakukan kerusuhan. Satu ini adalah 0 berarti saya melakukan rusuh jika tidak ada orang lain yang rusuh walaupun tidak ada orang lain yang rusuh satu berarti kalau ada satu orang rusuh saya akan rusuh dan seterusnya. Kota A dan kota B ini thresholdnya sama 1,3 yang membedakan adalah struktur mikro di antara kota A dan kota B. Nah ini akan menghasilkan emergent properties atau menghasilkan hasil yang berbeda nanti. Kita lihat di sini kita lihat kota A maka di sini adalah satu orang yang rusuh maka di sekeliling dia karena thresholdnya satu maka dia akan rusuh. Kalau di sini kota B ini satu rusuh tapi karena di sini thresholdnya adalah dua maka yang orang di sini tidak rusuh karena dia hanya melihat tetangganya ini hanya satu di sini yang rusuh. Kemudian orang di sekeliling sini karena thresholdnya dua dia melihat dua orang sekitarnya rusuh maka dia juga akan melakukan rusuh. Yang di sini tidak karena ini thresholdnya satu dan di sekeliling dia tidak melakukan rusuh maka dia tidak melakukan rusuh juga. Yang terakhir di sini akhirnya di kota A semua orang melakukan kerusuhan tapi di kota B hanya satu yang melakukan kerusuhan. Jadi walaupun thresholdnya atau rata-ratanya atau makronya sama 1,3 tapi dengan struktur mikro yang berbeda maka akan mengatakan emergent properties yang berbeda juga. Nah ini pentingnya kita melakukan satu pemahaman struktur mikro di mana karena kita bisa mengakomodasi bahwa perilaku stakeholder atau orang itu autonomous dan bisa berbeda-beda tiap orang bisa adaptif bisa learning dan kadang-kadang juga tidak rasional dan perilakunya dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. dan yang terakhir dari saya agent-based modeling suatu model yang bisa membantu kita ketika kita ingin mempelajari mengidentifikasi struktur mikro dan bagaimana struktur mikro itu bisa melihat pattern yang muncul ketika dari struktur mikro itu. Saya kira itu dan berikutnya kita akan sharing satu penelitian kami yang menggunakan agent-based modeling ini sebenarnya penelitian lama tentang pandemi flu burung kita sebenarnya sudah punya untuk penelitian yang virus corona COVID-19 pandemi COVID-19 untuk satu perusahaan angkutan massal di Jakarta tapi kita menunggu izin untuk publikasinya jadi mungkin suatu ketika nanti kita bisa sharing juga untuk kasus pandemi COVID-19 saya persilahkan Pak Manahan untuk presentasi untuk sesi keduanya silahkan Pak saya ambil alih share screennya Pak ya ya silahkan Pak ya saya share screen dulu gimana Bapak Ibu sudah kelihatan ya terlihat Pak sudah terlihat ya selamat pagi ya Bapak Ibu semua ya tadi Pak Utomo sudah menjelaskan bagaimana apa namanya konsep ya konsep kita berpikir ya dari apa namanya dengan melibatkan konsep sistem di dalamnya ya yang kemudian kita bisa melihat juga bagaimana suatu suatu agregat level itu bisa kita dikompose ya untuk melihat micro levelnya ya ini salah satunya kita bisa menggunakan pada kata yang namanya agent-based modeling and simulation ya ini ini satu ilmu yang sebetulnya sudah ada pada tahun 1990 ya awal 90 yang dulunya itu terkenal dengan nama MAS ya multi agent system ya tapi kedepannya biasanya mereka itu untuk robot gitu ya untuk robotika ya untuk sistem-sistem terdistribusi gitu ya cuma pendekatannya pada awal-awal ke pertengahan 90-an baru diaplikasikan ini ke simulasi untuk sistem-sistem sosial ataupun bisnis ya jadi dia itu melibatkan agent agent itu berupakan suatu sekumpulan apa namanya ya komputer bisa gitu ya tapi dia merepresentasikan apa bisa merepresentasikan orang sekelompok orang organisasi ataupun bisa mewakili suatu ruang gitu ya rumah kantor rumah sakit dan sebagainya ya jadi dia itu bisa satu lagi agent ini punya perilaku ya jadi agent-based modeling ini biasanya disebut juga sebagai bukan equation based model ya tapi adalah rule-based model ya dia sebenarnya tidak 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 dinamikanya itu tidak tidak berevolusi dengan menggunakan equation gitu ya atau persamaan seperti persamaan linear atau persamaan apa namanya derivative equation gitu ya dia tidak menggunakan itu dia lebih fokus kepada bagaimana rule-basednya pakai if-then seperti itu jadi ini riset kita yang bekerja sama dengan apa namanya Tokyo Institute of Technology ya pada tahun 2008 sebenarnya sebenarnya dan tadi ya seperti Pak Utomo bilang kita sudah juga banyak riset untuk menggunakan agent-based modeling ini ya di Telkom sudah pernah ya di perusahaan-perusahaan ataupun yang baru-baru ini kami lakukan di perusahaan angkutan di Jakarta untuk melihat bagaimana implikasi dari policy yang digunakan terhadap penanganan COVID-19 ini sebetulnya sama ya kita gunakan ini untuk mengatasi pada 2008 itu kita ada apa namanya sejenis pandemi tapi tidak sebesar ini yang disini tersebut dengan flu burung gitu ya jadi intinya kita disini ingin melihat ya bagaimana perilaku orang itu bisa apa ya menyebabkan virus ini menyebar atau tidak gitu ya dengan cara berapa banyak jumlah infeksi atau jumlah orang yang meninggal gitu ya jadi disini kita ingin lihat berapa aktivitas dari sosial program untuk ya memprotek pandemik dari flu burung ini khususnya ini kita ambil kita punya ambil objeknya itu di kota Bandung ya jadi data-datanya semua kita ambil di kota Bandung ya jadi ini yang kita katakan tadi bahwa model agent-based ini sifatnya interdisiplinir ya jadi masalah sosial itu bisa kita lihat dari cara pandang yang berbeda dan untuk menyelesaikannya juga kita harus menggunakan beberapa ilmu ya beberapa sisi keilmuan gitu ya maka disini kita kerjasama dengan dokter ahli-ahli epidemiologi ya ahli struktur kota dan sebagainya untuk membentuk model ini ini ada bagaimana flu itu tertransisi bagaimana kontaminasi dan infeksinya dan bagaimana aktivitas masyarakat itu di kota Bandung khususnya itu yang kita ambil data-datanya dan kita buat dia punya modelnya dulu yang tadi itu ya saya bilang interdisiplinir ini ada transisi model ini dibangun ya artinya kapan begitu virus itu terinfeksi ke manusia apa dia punya gejala pertamanya berapa hari itu berapa perubahan kalau dia menjadi mild atau menjadi parah gitu ya ketika sedang ketika parah itu kapan terjadinya seberapa hari itu dan berapa probabilitinya ya inilah yang kita diskusikan dengan ahli-ahli epidemiologi dan dokter gitu ya nah ini dari sisi sebelah sini ya kemudian kontaminasinya nah disini kontaminasinya ini sebetulnya modelnya apa ya sangat sederhana apa yang kita lakukan di kehidupan nyata gitu ya kalau kita kita datang ke suatu tempat misalnya kita datang ke kantor gitu ya kemudian kita ngobrol dengan teman kita berinteraksi ya itu mungkin terjadinya penularan ya penularan itu bisa terjadi di sana gitu ya akibatnya virus itu flu burung ya kalau itu dia penularannya bisa seperti droplet juga seperti ya nah dia bisa terkontaminasi dengan adanya interaksi ya antara agent seperti itu nah kemudian interaksi itu dipengaruhi oleh oleh apa oleh aktivitas dan behavior artinya aktivitasnya dia ke kantor ke rumah sakit ya kan nah kemudian ada misalkan student mahasiswa dia ke dia ke mall ya dia ke 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 kampus gitu ya nah ini baru dia pulang ke rumah ini yang disebut dengan aktivitas nah kemudian ada behaviornya behaviornya apa orang harus bersihin bersihin rumah nggak gitu ya siapa pakai masker nggak ya kemudian si ini sering cuci tangan nggak gitu ya kalau di sini kasus-kasus ya pulang-pulang ini salah satu apa cuci tangan selain cuci tangan dia bisa apa kumur-kumur gitu Pak di tenggorokan grugling gitu istilahnya ya nah itu bisa mencegah juga dia sering seperti itu jadi behaviornya juga kita masukkan unsurnya di sini jadi ketiga model ini yang akan kita akan kita akan kita simulasikan sebetulnya jadi kita bangun konseptual model dengan cara seperti ini kemudian kita bangun simulasi modelnya maka nanti agent base itu ada modeling and simulation nah ini dia disisinya nah ini kita bagi ada infeksi nah kemudian setelah tiga hari ya dia bisa menjadi mild ya dengan probability 0,2 ya kemudian stage kedua setelah tiga hari dia bisa menjadi stadiumnya akan naik menjadi kritis atau menjadi medium kemudian pada stage keempat dia bisa dead ya atau bisa recover ini dia punya transisi model tapi ini untuk khusus flu ini yang yang kita amati kemarin itu adalah untuk flu burung tapi untuk kasus sekarang apa namanya ini covid kita belum punya transisi transisi modelnya kita belum punya nah ini kemudian kontaminasi yang tadi seperti saya bilang orang itu datang orang itu berinteraksi di dalam suatu apa di dalam suatu ruangan kemudian mereka ngobrol-ngobrol nah ini bisa terkontaminasi di sana yang tergantung dari apa nanti dari ukuran ruangannya density namanya semakin orang itu berkerumun semakin besar orang itu untuk terkontaminasi nah ini modelnya berikut dengan persamaan-persamaan sebetulnya persamaan di sini kita gak buat persamaan yang sifatnya diferensial seperti itu ya dia hanya merupakan persamaan-persamaan yang sifatnya operasi sederhana matematika yang sebelumnya ditambah yang sesudahnya yang dikali dengan ini ini yang kita modelkan untuk melihat bagaimana kontaminasi dari satu orang ke orang lain gitu ya nah kemudian ini aktivitasnya nah kita definisikan agentnya itu adalah orang-orang ya contohnya ada anak sekolah yang ada child gitu ya anak sekolah di TK di SD kemudian ada student di sini mahasiswa gitu ya kemudian ada pekerja kantor ya kemudian ada orang tua ada baby seperti itu ya dan sini aktivitasnya kita buat ya seorang anak sekolah itu pergi sekolah jam berapa ya kemudian dia kemana kemudian pulang jam berapa seorang pekerja kantor itu pergi ke kantor jam berapa kemudian dia pulang jam berapa dia naik apa gitu ya nah ini kita definisikan sebagai aktivitas modelnya aktivitas modelnya kemudian di sini ada namanya sport sport itu adalah suatu ruangan ya misalkan apa sekolah rumah sakit ya ini ada stall karena di Bandung ini kan mesti ada kandang ya kandang ayam gitu ya kandang ayam gitu ya atau kandang burung orang piara burung seperti itu ya kemudian ada rumah ada market gitu ya ada pasar ada angkot gitu ya ada kereta api ya ada kantor nah ini yang kita sebut dengan sport ya nah jadi ada agent agentnya tadi adalah manusia-manusianya sportnya itu adalah tempat manusia itu berada di rumah di kantor di angkot ya di kereta di bus di kandang dan sebagainya ini yang kita gunakan aktivitasnya kemudian dari sini kita nah ini sekarang kita ambil dia punya proteksi levelnya disini ada proteksi bagaimana virus itu tidak terinvasi ke kita maka kita ada jalannya bagaimana jalannya contoh untuk sport atau untuk ruangan umpamanya kita bersihin kantor kita lap kantor gitu ya nah kemudian itu dari sisi kita sterilisasi terhadap kita punya ruangan kemudian sterilisasi yang dilakukan oleh environment artinya oleh alam apa itu cahaya matahari kemudian sirkulasi udara itu adalah cara kita untuk mencegah atau satu lagi untuk ruangan itu ada kepadatan nah ini juga kita pertimbangkan disini kemudian itu untuk sport untuk rumah untuk kantor untuk sekolah dan sebagainya tapi untuk diri kita untuk si manusianya si manusia bisa melakukan proteksi juga cuci tangan apa namanya tadi itu pakai masker atau kumur-kumur gitu ya itu terhadap dirinya sendiri atau terhadap terhadap dia punya apa terhadap dia punya environment dia bisa berjemur seperti itu ya itu juga bisa kita modelkan disini jadi ada proteksi yang dilakukan oleh sport oleh ruangan kita bisa bersihin ataupun kita bisa lakukan pencahayaan ataupun bisa lakukan apa penyegaran udara gitu ya baik juga agentnya bisa mandi bisa cuci tangan bisa pakai masker dan sebagainya ini yang kita lakukan dengan proteksi terhadap agent-agent tadi nah ini pertama bagaimana kita melindungi agar orang agar virus tidak keluar dari kita punya misalnya dari kita punya percikan ludah atau droplet seperti itu kita pakai masker kalau kita tidak pakai masker ya pasti ya itu dia punya harjat levelnya semakin tinggi jadi kita asumsikan ada kalau tidak pakai mask dia itu langsung dia artinya dia virus itu satu nilainya itu artinya dapat langsung keluar dan orang bisa mengkontaminasi kemudian kita punya masker ada masker yang nilainya bisa melindungi berapa banyak itu standar masker misalnya masker operasi masker N90 ataupun masker kain itu tentang keluar excretion itu antara 0,4 sampai 0,6 kemudian yang 0 yang sama sekali bisa tapi ini sebetulnya asumsi kita saja itu adalah masker N95 yang bisa sama sekali ekskresi tingkat ekskresinya itu 0 artinya dia kalau kita pakai itu itu kita tidak bisa melindungi baik dari dalam ataupun dari luar ini kita kita hitung dia punya hajat levelnya kalau orang itu terkontaminasi berapa besar dia punya bisa melakukan ekskresi kepada orang lain disini yang tadi saya bilang sport bersihin sport buat pencahayaan kemudian dia buat dia punya udara ventilasi dan sebagainya ini kita hitung dia punya cara sport itu bisa terlindungi dari kontaminasi kemudian ini ada density disini kita berapa banyak ukuran orang yang ada di dalam ruangan tersebut semakin banyak maka probability bahwa orang-orang disitu akan tertular itu semakin tinggi maka level of contamination dari agent disitu semakin tinggi ini kita hitung bagaimana menghitung kepadatan kemudian disini adalah terhadap diri kita ini agent agent nya sekarang tadi apa contohnya pakai masker kumur-kumur cuci tangan berjemur berjemur dan sebagainya ini yang kita hitung disini yang terakhir ini bagaimana kita menghitung probability orang itu terinfeksi juga tergantung dari apa physical condition artinya tidak langsung kalau kita terlalu kita punya daya tahan tubuh bagaimana ini kita kita hitung juga bagaimana physical condition ini bisa kita tapi disini kita tidak tidak hitung secara cermat tapi kita buat asumsi berdasarkan konsultasi dengan dokter jadi kalau child antara umur sekian sekian rentangnya biasanya kita buat dari 0 sampai 1 1 itu physical condition sangat bagus 0 itu sama sekali tidak bagus maka baby itu berapa physical condition child itu berapa physical condition young itu berapa adult itu berapa old itu berapa itu kita deskripsikan dengan lengkap bagaimana kita bisa mentransfer mengkuantifikasi physical condition berdasarkan dia punya rentang umur ini sebenarnya kemudian kita masuk ke kita punya konteksual problem ini bandung city kita ambil kemarin itu data kebanyakan dari BPPS biru pusat statistik ada bagaimana mengklasifikasikan umur bagaimana struktur family artinya struktur family ini satu rumah itu ada berapa orang ada suami ada istri ada anak ada berapa saudara di satu itu kita penting juga artinya itu menunjukkan kepadatan kepadatan dari suatu family kemudian berapa jumlah kantor di Bandung berapa jumlah sekolah dan seterusnya kemudian kita buat juga generik struktur modelnya disini sekolahnya dimana ini yang kita bahagikan untuk melakukan eksperimen data kita lakukan normalisasi kemudian disini setelah kita ambil ini tadi populasi kita bagi agent itu ada umur 0-5 itu baby 6-2 itu school atau child 13-18 itu student dan seperti itu ini kita buat ini family structure yang tadi saya bilang ada yang satu rumah itu hanya satu orang satu rumah itu hanya dua orang yang segala rumah dan seterusnya kemudian ini ini sebetulnya ini berasal dari lab saya yang kemarin saya sekolah di Jepang di Tokyo Institute of Technology ini kita bangun jadi apa namanya software untuk agent-based modeling and simulation ini sangat banyak ada ripas ada swamp ada net logo itu banyak dan setiap setiap software itu punya kelebihan masing-masing untuk membangun adanya kegiatan yang bisa kita ukur secara menit jam hari ini yang kompleksitasnya sangat tinggi maka kita bangun software ini yang didasarkan pada bahasa pemerugaman Java kita bangun dia punya softwarenya yang bisa mengakomodasi yang tadi ada aktivitas tertentu ada namanya spot atau bagaimana menifisikan ruang-ruang tadi ada rumah ada rumah sakit ada orang tua ada kemudian bagaimana aktivitasnya dia pergi ke kantor dia pergi ke sekolah bagaimana jam berapa dia jam berapa dia pulang maka itulah gunanya software ini soal itu singkatan dari sport-oriented agent rule simulator jadi ini dia jadi sebetulnya ini mempermudah juga nanti kita tinggal klik drag pakai kemudian dia codingnya tidak ada tapi kalau kita ingin mengimprove dia kemampuan kita bisa gunakan Java kita tulis di Java kalau kita punya coding kemudian kita panggil dengan ini juga bisa jadi di SBM kami punya mata kuliah ini dan sekarang sedang berlangsung di semester pendek namanya agent-based modeling and simulation itu untuk tahap master jadi namanya MSM Master Science and Management ini mata kuliah pilihan yang kami tawarkan di samping sistem dinamik juga kami tawarkan jadi kami gunakan software ini untuk untuk melakukan eksperimental atau untuk melakukan simulasinya ini dia punya tampilan nanti kita run dia berupa ada interface-nya juga kemudian setelah itu kita lakukan parameter untuk kita punya model yang tadi kemudian parameter itu bisa dikenakan di agent bagaimana aja itu men-sterilisasi tubuhnya dirinya atau info-raignment-nya atau dia pakai mask atau tidak kemudian ada sport sport ini bisa juga sterilisasi sport atau sterilisasi berdasarkan lingkungannya cahaya ataupun ventilator kemudian tingkat kepadatan atau density ini yang kita main-mainkan sebenarnya dengan melihat banyaknya parameter disini ada berjumlah sekitar 25 maka disitu kemungkinan apa ya kemungkinan skenario-nya sangat banyak sekali gitu ya cuman kami untuk yang saat ini kita gunakan 3 buah skenario kita ya biasalah ya worst skenario kemudian half worst skenario kemudian kita masuk ke good bukan best tapi good saja gitu ya good skenario ini yang pertama yang worst skenario artinya disini orang itu tidak pakai tidak pakai masker behaviornya seperti itu tidak pakai masker tidak sering cuci tangan gitu ya kemudian disini tidak sering kumur-kumur kemudian tidak di sportnya juga sportnya tidak pernah dibersihin kemudian pencahayaannya jelek kemudian kepadatannya tinggi terutama sportnya disini adalah kandang kandang ayamnya yang tidak pernah dibersihin ini yang kita buat kita bilang worst skenario jadi pada simulasi ini kita punya populasi kita kita downscale kita downscale menjadi 10 ribu karena kapasitas komputer kita kemarin yang stay alone bukan yang terdistribusi kalau kita running ini di lab saya yang kemarin di Tokyo kemungkinan bisa pakai sistem yang terdistribusi karena begitu banyak agentnya maka komputasinya akan semakin berat maka disini kita downscale kita populasinya jadi 10 ribu dengan skenario ini apa yang kita hasilkan jadi disini ada yang warna hijau hijau ini adalah populasi awal kemudian yang warna merah ini adalah infectednya yang warna biru adalah jumlah orang yang datang ke rumah sakit kemudian yang warna hitam ini adalah jumlah orang yang meninggal yang mati maka untuk skenario yang worse ini maka hampir semua populasi kita itu terinfeksi dengan jumlah orang yang meninggal itu sekitar 335 dari 10 ribu maka rasio nya itu rasio kematiannya seperti ini kemudian bagaimana kalau kita buat ini yang hal-hal skenario jadi pembersihan pembersihannya setengah kemudian agennya populasnya tidak semua pakai masker kemudian yang pencahayaannya kurang kepadatannya juga tidak terlampau padat dan juga tidak terlampau padat sekali ataupun tidak renggang sekali yang half force ternyata kalau kita bikin gini skenario tadi 9 ribu sekarang turun dia menjadi 8 ribu kemudian jumlah yang mati itu tadi 350 lebih sekarang turun menjadi 292 ini yang kita lihat kemudian yang terakhir yang good skenario good skenario ini kita anggap yang strong strong protection pakai masker walaupun masker yang di sini masker yang biasa juga boleh kemudian di sini apa namanya kita punya stall kita punya kandang dibersihin frekuensinya diperbanyak kemudian kantor-kantor dibersihin dalam hal artinya diberi disinfektan dan sebagainya dengan melihat ini infeksi agennya hanya 5 ribu hanya 5 ribu kemudian tadi yang 290 sekarang dead person hanya 161 sebetulnya banyak lagi kalau kita bisa kombinasikan dari 25 tadi kalau kita karena semua nilai 25 tadi itu nilainya antara 0 sampai 1 0 itu menunjukkan nilai yang tidak baik 1 itu menunjukkan nilai yang optimum jadi kita bisa bervariasi dari rentan 0 sampai 1 sebetulnya kalau kita ingin mencari mana strategi kombinasi yang baik dari sekumpulan tadi itu biasanya agent base ini setelah ada banyak skenario biasanya dia menggunakan artificial intelligence misalnya genetic algorithm untuk mencari mana optimasi dari kombinasi tadi biasanya tapi banyak orang lebih suka karena ini penelitian sosial gak usah sampai eksak sekali kita lihat saja hasil yang mana appropriate dengan kita punya kontekstual situation seperti itu jadi kesimpulan dari model simulasi yang khusus ini jadi disitu pakai masker itu penting kemudian sterilisasi terhadap kita punya tubuh ataupun terhadap kita punya sport itu penting terutama pada pada kasus ini itu adalah stall atau kandang kandang ayam kandang burung dan sebagainya kemudian virtual space ini harus dijaga virtual density control itu harus ada maka disini kita buat bahwa pemerintah sebaiknya menganjurkan bagaimana pemeliharaan dari kandang kandang yang besar atau kandang yang kecil ini yang kita rekomendasikan karena terbukti bahwa virus itu dari unggas seperti itu sekarang ada punya kesempatan ini ini yang saya sedang kita galakkan bagaimana kita bisa mengkombinasikan antara agent-based simulation dengan sistem dynamics tadi kita tahu bahwa sistem dynamics itu berbicara pada makro level kemudian bagaimana mikro level ini bisa kita simulasikan untuk menggerakkan makro level jadi bagaimana proses affecting structure dan struktur affecting proses jadi agent-agent ini kalau di sistem dynamic kita punya level atau kita punya stock dan kita punya flow inflow atau outflow maka inflow atau outflow itu bisa kita gerakan dengan menggunakan agent-based salah satu pendekatannya contohnya yang seperti ini contoh inventory inventory itu adalah stock kemudian kita punya inflownya production kita punya outflow sales bagaimana sekarang kita menggunakan agent-based untuk melakukan production tadi production tadi kan dikerjakan oleh orang orang itu punya produktivitas produktivitas setiap orang kan berbeda-beda ini bisa kita mainkan disini jadi sifat heterogeneous lebih muncul kemudian agent itu bisa learning kawan saya kenapa bisa dapat lebih banyak dia punya hasil dibanding saya dia bisa belajar untuk mengimprove dia punya kondisi kemudian sales pembeli pembeli ini bagaimana dia memutuskan untuk membeli setiap orang punya cara dia untuk membeli sendiri ada orang yang cuma lihat-lihat ada orang berpikir dulu jadi ini yang bisa kita gerakan bagaimana proses dari makro itu ditentukan dari mikronya juga ini yang sekarang kalau bapak ibu bisa cari sekarang banyak sedang di-research orang ini bagaimana mengkombine antara sistem dengan agent-based modeling and simulation ini yang sedang sedang banyak dilakukan kemudian ini terakhir general conclusion jadi kalau kita ingin melihat bagaimana hubungan makro-mikro tadi ini kita bisa memahami dengan adanya ABMS agent-based modeling and simulation jadi kalau kita gunakan keuntungannya kita bisa menggunakan agent-based ini untuk melakukan mengobserve heterogeneity karena setiap agent itu punya perilaku-perilaku sendiri yang berbeda-beda kemudian behaviornya berbeda-beda juga kemudian agent itu sebetulnya bisa learning bisa belajar itu bisa kita masukkan juga ke unsur ini kemudian salah satunya kita bisa memprovide media komunikasi itu salah satu unsur penting dari kita buat model itu kan untuk komunikasi untuk komunikasi setelah model kita ada kita lihat ini begini apa yang harus kita buat ada komunikasi ini yang sangat penting model itu adalah sebagai media komunikasi antar kita agar kita punya cara pandang yang sama dulu sebelum kita berkomunikasi untuk memahami kita punya fenomena satu lagi yang terakhir adalah dengan melakukan kombinasi ABMS dan sistem dinamik mungkin kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih mengenai bagaimana proses dan struktur itu berhubungan artinya bagaimana micro level itu saling berinteraksi dan bisa kita lihat kedua-duanya ini yang bisa kita bagi kita diskusikan silahkan kalau seandainya kita punya pertanyaan ataupun diskusi yang lain kita persilahkan terima kasih atas perhatiannya terima kasih terima kasih untuk Pak Manahan dan Pak Utomo yang telah memberikan sesi pemaparannya saya persilahkan untuk Bapak Ibu jika terdapat pertanyaan bisa ditanyakan langsung atau melalui grup chat di Zoom ini silahkan Bapak Ibu mungkin sambil menunggu saya bacakan dulu ada satu pertanyaan dari ruang pelatihan karena ini kebanyakan orang lingkungan Pak Utomo ya Pak Manahan jadi pertanyaannya juga agak ke arah lingkungan jadi saat ini masyarakat seringkali memiliki persepsi negatif terhadap pembangunan baik itu pembangunan industri atau pembangunan karena nanti tambang misalnya karena nanti akan mencemari lingkungan nah di dalam studi lingkungan kami mengenal amdal ya analisis mengenai dampak lingkungan di dalam proses amdal itu ada juga menghitung persepsi dari masyarakat nah pertanyaannya apakah pemodelan sosial atau mikro level ini bisa diaplikasikan untuk menghitung atau mengestimasi persepsi negatif dari masyarakat dalam sebuah proyek studi amdal itu barangkali Pak Utomo dan Pak Manahan pertanyaannya sambil kita menunggu pertanyaan yang lain terima kasih siapa tadi yang menanya Pak Aset namanya Pak Farid Farid Pak Farid dari Pak Farid mungkin bisa buka mikrofonnya Pak Farid oh yaudah oke dari oke Pak Farid nanti aja ya ini menarik sekali ini terkait dengan persepsi persepsi itu memang bagian dari apa namanya subjektifitas dari agent jadi kalau kita melihat mikronya dan kita tadi di paparan saya juga saya sebutkan di dalam agent base itu kita bisa mengakomodasi perilaku agent yang subjektif jadi subjektifitas adalah bagian dari heterogenus atau perbedaan diantara agent nah ini bisa kita masukkan aspek persepsi ini mungkin kita bisa lihat bagaimana perilaku dia dengan persepsi yang negatif itu persepsi yang positif bagaimana perilakunya dan bagaimana itu mempengaruhi pembangunan suatu proyek misalnya ini dari sisi perilaku behavior yang kita lihat nanti dipengaruhi oleh persepsinya ini dari saya mungkin Pak Manan bisa nambahin silahkan benar ini yang menjadi menarik ya sebetulnya agent base ini yang tadi kami sebutkan bahwa si Pana itu sangat interdisiplin jadi kita bisa bekerjasama dengan psikologi sosiologi dan sebagainya salah satu contoh tapi ini bukan bukan langsung ke masalah lingkungan kemarin kita punya riset dengan mahasiswa kebetulan itu anak bimbingannya Pak Ultomo dan saya itu namanya Sena sekarang sudah lulus dari MSM dia itu berbicara mengenai bagaimana meningkatkan produksi susu di pengalengan pengalengan itu banyak peternak susu peternak sapi peternak sapi peternak sapi perah disitu ada sebanyak 5.000 maka setiap orang ini punya persepsi punya behavior sendiri bagaimana dia menangani atau berinteraksi atau memelihara sapi tadi tadi yang kalau kita angkat bagaimana setiap orang itu mempersepsikan keadaan lingkungan tadi sama seperti itu bagaimana dia mempersepsikan apakah ternak ini mau saya apain tapi untuk melihat bagaimana behavior dari 5.000 orang tadi itu sangat susah apa yang kita lakukan kita gunakan statistik biasa ada namanya clustering analysis bagaimana persepsi itu bisa dimunculkan kita bukan questioner kita kerjasama dengan sosiolog dan ahli peternakan dan kita wawancara ini aspek aspek kualitatif kalau kita aspek dasar untuk kita memodelkan agent base betulnya kualitatif aspek ini tinggi kemudian kita kita tanya kita bikin questioners kita wawancara kita FGD untuk melihat apa dia punya persepsi terhadap tak sapi ini bagaimana cara dia melakukan terang sapi memandikan sapinya berapa kali memberi makannya berapa kali ini kemudian kita clustering sehingga nanti kita tahu dari 5.000 orang tadi itu ternyata dia punya behavior terbagi atas berapa ternyata kami temukan terbagi atas tiga ada orang yang betul-betul behaviornya itu dia menternak sapi memang betul-betul berternak artinya yang betul-betul ingin berternak ada yang hanya sebagai sampingan itu ada yang behavior seperti itu sehingga dia mandikan sapi yang seharusnya itu normalnya itu 3 kali dia hanya 1 kali kemudian kerjaannya pagi pagi aja dia ngasih makan sapi mengurus sapinya sorenya apa dia ngejek nah ini yang tipe-tipe yang seperti ini yang bisa kita ukur juga atau bisa kita gali juga jadi saran kami adalah kalau kita ingin memasuki bagaimana kita bisa melihat persepsi orang atau behavior orang terhadap sesuatu yang dia lihat terhadap keadaan lingkungan ada baiknya kita lakukan wawancara kita lakukan questionnaire ini juga berarti untuk melihat bagaimana kita bisa menampung atau memodelkan dia punya persepsi kemudian dari situ kita bisa kita bisa petakan untuk melakukan kuantifikasi selanjutnya tapi itu banyak upamanya persepsi mengenai apa namanya decision to buy kalau kita bicara bisnis itu ada questionnaire-questionernya yang sudah bagus tinggal kita kontekstualisasi bagaimana mengukur persepsi orang untuk membeli bagaimana mengukur persepsi orang untuk melihat kecenderungan orang untuk membeli kecenderungan orang untuk berpilaku salah kecenderungan orang untuk berpilaku benar bagaimana dia mengamati cara pandang dia terhadap suatu efek terhadap lingkungan itu ada dia punya susunan atau dia punya ilmu makanya saya bilang bahwa agent-based ini sifatnya interdisciplineer kalau kita ingin melihat persepsi orang terhadap sesuatu ada baiknya kita pahami bagaimana cara mengukurnya itu bisa kita lakukan di inisialisasi tadi kita lihat ada questionnaire atau kita ada GD untuk melihat bagaimana dilakunya kemudian kalau umpamanya orang yang terlaku banyak kita bisa lakukan tadi clustering ada orang yang tipenya gini ada orang yang tipenya gini oh ada orang yang tipenya gini itu yang bisa kita combine dengan berbagai macam metode-metode untuk untuk bisa mengukur yang sifatnya intangible atau sifatnya abstract misalnya emosi persepsi satisfaction nah gitu-gitu ya nah ini yang soft-soft variable seperti ini ini gimana kita bisa mulai dengan melakukan questionnaire FGD dan sebagainya dengan kerjasama dengan orang-orang yang paham kebetulan kami pernah mengukur juga engagement engagement dari orang di perusahaan bagaimana mengukurnya nah tanya sama orang kami ada ya ada pak akarnya nah kita tanya bagaimana susun questionnairenya sehingga kita bisa melihat bagaimana persepsi mereka terhadap engagement terhadap perusahaannya ini yang yang bisa kita tempuh ya dalam melihat bagaimana kita bisa mengukur variable-variable yang sifatnya soft variable seperti itu ya kemudian terima kasih Pak Utomo juga Pak Manahan jawabannya sangat luar biasa kita jadi dapat gambaran ya bahwa persepsi masyarakat pun bisa dihitung nah ini sebetulnya pertanyaan dari saya karena yang lain belum ada yang bertanya tadi diceritakan kalau sistem dinamik itu kan menghitung stock dan flow pakai persamaan diferensial nah kalau agent-based model ini di belakangnya ini seperti apa algoritmanya barangkali mohon penjelasan baik mungkin dari saya dulu Pak Manahan mungkin bisa menjelaskan lebih dalam kalau dari saya mungkin agent-based itu kita harus identifikasi dulu pertama agent-nya Pak dia fokusnya pada agent-nya siapa jadi kemudian role-nya apa peran dia apa karena setiap orang itu walaupun orang yang sama bisa punya peran yang berbeda kalau saya di rumah peran saya sebagai orang tua punya anak-anak punya istri punya anak kalau saya di kantor saya sebagai dekan role saya kalau saya di kelas saya sebagai dosen saya punya peran yang berbeda-beda tergantung spot saya di mana tempat saya di mana kemudian perilaku saya untuk setiap peran itu berbeda-beda sebagai orang tua saya bisa berperan seperti apa sebagai ditekan peran saya apa kemenangan saya apa decision saya apa kemudian interaksi saya seperti apa dengan orang-orang sekitar itu saya berinteraksi seperti apa kemudian decision rule saya seperti apa cara saya mengambil keputusan seperti apa nah ini yang di apa di capture kemudian kita masukkan itu di dalam model setelah itu bagaimana itu direpresentasikan dan sebagainya itu nanti dengan bantuan tadi dengan bantuan software tadi aplikasi tadi Pak Manan bisa menjelaskan di belakang software itu seperti apa silahkan Pak terima kasih Pak Otomo terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya ini menarik sekali karena kita punya perbedaan sebetulnya kalau kita bicara sistem dynamic itu kita bicara equation-based model yang semua hadir dalam bentuk persamaan-persamaan referensial atau sistem persamaan referensial kalau di sini kita agent-based ini adalah kombinasi ada aktivitas yang tadi ya ini pergi ke kantor kemudian dia pergi ke sekolah pergi ke sini ke sini kemudian dari sini sebetulnya untuk merinvestasikan bagaimana keadaan suatu sport contoh Pak ya bagaimana keadaan sport itu mengenai kebersihannya kita punya hitungan sederhana sebetulnya seperti ini ya ini dia jadi ini yang kelihatan Pak ya saya punya tampilan masih kelihatan terlihat Pak ya ini adalah bagaimana pelemahan dari sport setiap sport jadi ini ada sportnya K sport ke K itu pada waktu T itu akan sama dengan berapa keadaan informennya dikali dengan berapa kali dia dibersihin nah gitu-gitu saja Pak kemudian bagaimana ini sport kontaminasi level kalau kita kalau ada orang masuk ke sini ya bagaimana kan kalau virus itu kan kita masuk ke ruang kan kemudian kalau ruangan itu sudah terkontaminasi kita bisa terkontaminasi dari sport kan Pak ya nah disini kita hitung bagaimana sport kontaminasi levelnya disini ditentukan dari berapa banyak orang yang masuk ini ya agent hajat levelnya ditambah dengan berapa keadaan semula pada sport itu dikali dengan berapa sport berapa kali sport itu dibersihin nah gitu-gitu Pak ya bagaimana apa namanya ini ya apa namanya sorry orang itu tingkat kontaminasinya ini ya berapa peluang dia terinfeksi pakai ini rumus Pak satu dikurang eksponensial berapa dia punya faktor faktor terinfeksi dikali berapa physical condition dia dikali dengan berapa level dari kontaminasi dia nah itu ini persamaan-persamaan sebetulnya tidak terlampau pakai DX per DT sama dengan tidak gitu-gitu Pak dia gunakan tapi ini ada ada lagi Pak ini kan masalah sosial kalau masalah ekonomi misalnya ini ada agent-based modeling and simulation ekonomi itu untuk melakukan makro level yang biasanya kita gunakan pakai makro apa pakai ekonometrika Pak atau pakai CFG ya ekonometrium model modelnya full matematik Pak cuman dia pakai itu juga Pak contoh model permintaannya pakai rumus apa ada rumusnya Pak model guru ininya pakai apa tapi rumus-rumus itu ada parameternya parameternya itu digerakkan dari aktivitas agent Pak kalau dari sisi ekonomi kalau agent-based modeling ini ekonomi itu lebih rumusnya memang lebih banyak Pak daripada aktivitasnya dalam sosial kita lebih banyak aktivitas dan lebih banyak behavior aspeknya yang kita munculkan di sini Pak kemudian nanti bisa pakai if-then juga Pak jika dia punya ini maka dia punya ini gitu-gitu Pak jika dia pakai masker maka dia punya tidak terkontaminasi gitu-gitu Pak jadi biasanya dia lebih banyak pakai rule-based model Pak tapi dalam konteks sosial tapi kalau dalam konteks ekonomik dia itu memang masih mengandalkan persamaan lawn tip misalnya pakai persamaan lawn tip pakai persamaan bus itu masih dipakai Pak tapi untuk menggerakkan persamaan itu parameternya dia gunakan aktivitas agent seperti itu Pak ya terima kasih banyak Pak Utomo Pak Manahan jadi lebih memperjelas baik yang ada di ruang pelatihan maupun ada yang di forum YouTube kemudian ini ada pertanyaan dari ruang pelatihan apakah SOARS ini open source kemudian bagaimana atau bagaimana caranya untuk mengakses software tersebut itu barangkali pertanyaannya ini Pak Manahan yang bisa menjawab silahkan Pak jadi SOARS ini sebetulnya yang bangun ini adalah lab saya Pak kebetulan lagi saya saya juga membangun lab ini itu sempat dibuka dari tahun 2006 sorry 2004 sampai 2014 kemarin itu masih ada dia punya link yang bisa mengakses ini ini sifatnya open source tapi pada sekarang ini dia sedang Pak Profesor saya Profesor Diguchi itu sedang mengimprove dia punya capability Pak jadi SOARS ini tidak lanjutnya karena sekarang dia ingin juga melakukan suatu kombinasi dengan data Pak jadi dia ingin menggunakan SOARS ini bisa berinteraksi dengan peralatan dalam kontes IoT Pak Internet of Things pada zamannya ini ya pada zamannya big data atau data analytics seperti itu Pak kemudian SOARS ini juga bisa kita aplikasikan dengan menggunakan GIS Pak Geographic Interface System bisa kita gunakan juga cuman itu masih ditutup sekarang linknya karena mereka sedang di perbaiki Pak disempurnakan Pak sedang disempurnakan tapi jika Bapak Ibu tertarik saya bisa kirim karena saya punya saya punya saya punya apa saya punya akses Pak ya saya punya aksesnya ke sana saya sudah punya programnya saya punya softwarenya silahkan silahkan hubungi saya nanti bisa saya nanti saya kasih bagaimana menginstallnya sebetulnya karena ini under Java Java pakai bahasa program Java maka kita perlu install Java dulu yaitu install dulu JDK Java nya setelah JDK nya Java nya ada kita punya source nya ada tinggal di klik aja dia punya jar sudah jalan Pak sekarang kami membuka ini membuka mata kuliah ini sedang berlangsung sekarang sedang langsung di semester pendek Pak sekarang ini mata kuliah pilihan sekarang ini sedang berlangsung tapi ya sifatnya masih online ya ya terima kasih jelas sekali ya Pak Utomo Pak Manahan tinggal menghubungi Pak Nitya nanti Pak Nitya akan memberikan nomor kontak Pak Manahan kepada latihan mohon izin juga ya Pak Manahan saya udah ada software nya kemudian instalasi nya kemudian saya akan kasih juga dia punya guidance Pak saya punya guidance nya terima kasih banyak sebelumnya Pak Utomo Pak Manahan ini suatu ilmu baru suatu ilmu baru yang sangat penting untuk saat ini karena masalah apapun ujungnya masalah sosial ya Pak kita bisa fokus pada perilaku orang sini Pak betul ya contohnya misalnya untuk ada kota yang berhasil mengelola sampah ada kota yang tidak berhasil nah barangkali dengan agent based model ini bisa diketahui ya penyebabnya apa saya masih menunggu ini pertanyaan dari yang lain mungkin saya isi dulu dengan satu pertanyaan dari saya ketika kita sudah memiliki tadi skenario itu Pak ya worst case kemudian yang half worst seperti itu tadi kata Pak Manahan pakai metode yang cukup sulit untuk menentukannya tapi bisa juga pakai metode yang intuitif barangkali ya nah itu kira-kira seperti apa yang intuitif ya karena barangkali lebih cepat bisa dilaksanakan di lapangan sebetulnya Pak yang kita cari di sini dari 25 variable tadi ya itu kita yang secara sederhananya gimana kalau kita buat dia untuk nilai terkecil aja gitu Pak dia kan dari 0 sampai 1 Pak tapi ini 0 aja semua Pak itu ya worst case-nya lah Pak gitu dia rendah 0,1 0,1 semua ya misalnya dia tidak pakai master 0,1 dia jarang membersihkan tubuh 0,1 gitu Pak kalau kita ingin cari yang 0,5 bisa kita bikin 0,1 tadi half-nya kalau kita bikin group-nya kita bikin hampir 1 gitu Pak cuman masalahnya karena ini kombinasi Pak mungkin saja bisa saja suatu parameter X1 kita buat itu 0,1 kemudian variable X2 kita bikin 0,8 kombinasi ini kan mungkin memunculkan efek yang gimana lebih bagus daripada kita buat dia satu semua barangkali untuk mencari itu kita perlu suatu metode pakai metode pencarian pakai genetik algoritm mungkin secara intuitif seperti itu Pak kita buat aja nilai yang rendah semua untuk yang worst case-nya kemudian nilai yang medium untuk half-nya kemudian yang group-nya atau yang base-nya kita buat yang hampir ke satu satu lagi kita bisa berpegang kepada informasi Pak misalkan parameter-parameter tertentu ini bisa tinggi orang itu harus pakai masker mana yang terima informasinya parameter mana yang mewakili nilai informasi yang Bapak peroleh dari reference harus ini ini harus ini ini harus ini mungkin ada informasi itu Bapak bisa setting parameternya berdasarkan informasi itu Pak saya mau nambahin Pak silakan Pak Utama jadi betul yang disampaikan mungkin dari saya mau nambahin aja jadi kadang-kadang kalau kita bicara sama klien atau orang yang kita bantu di dalam support policy analysis kadang-kadang mereka ingin tahu status quo-nya kondisi sekarang seperti apa itu satu senario biasanya jadi senario awal adalah status quo-nya kemudian yang kedua dia pengen lihat saya punya inisiatif gini mas saya punya inisiatif gini-gini itu jadi senario yang kedua kemudian jadi kalau inisiatif itu dilakukan bagaimana perbedaannya dengan status quo kemudian yang berikutnya kita bisa carikan ya good good ya good senarionya seperti apa walaupun kita tidak mengatakan itu optimal karena kalau kita bilang optimal kita harus melihat semua kombinasi dari semua senario dan itu kadang-kadang continuous itu space-nya cukup banyak kita perlu artificial intelligence tersendiri tapi kita bisa cari yang kira-kira good senarionya apa saya kira tiga itu cukup biasanya satu kemudian inisiatifnya seperti apa dan kemudian usulan kita dia minta usulan kita apa good senarionya apa kira-kira saya kira tiga itu terima kasih Pak Utomo sangat jelas ini ada pertanyaan saya tertarik dengan tadi pernyataan Pak Utomo sedang melakukan studi juga tentang COVID-19 walaupun belum boleh dipublikasikan barangkali bocorannya sedikit yang kira-kira tidak konfidensial itu seperti apa Pak ya terima kasih jadi ini saya buka aja ya ini dengan PT MRT Pak sebenarnya Jakarta mereka sudah punya policy ya kebijakan tentang bagaimana mengurangi infeksi infeksi COVID-19 di stasiun ya di stasiun dan di internal gerbong mereka sudah punya beberapa kebijakan saya gak bisa menyebutkan kebijakannya apa kemudian pertama dia ingin tadi yang saya sebutkan status quo tanpa kebijakan itu seperti apa kalau dengan kebijakan itu seberapa efektif pencegahan infeksinya kemudian tadi kita punya usulan apa supaya apa namanya infeksinya lebih minimal nah tadi berikutnya ya tentunya kita akan ngasih semacam apa namanya konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan tersebut dalam hal mungkin keuangannya budgetnya fasilitas yang ditambah dan sebagainya mungkin itu ya jadi ini sangat bermanfaat ya sangat luar biasa tools ini untuk menyelesaikan di tingkat mikro mudah-mudahan ilmu ini semakin berkembang sehingga banyak masalah-masalah ini karena kami di PSLH memang spesifik di lingkungan banyak sekali masalah lingkungan yang memang akar permasalahannya adalah permasalahan sosial ya kemudian nah ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Abdul Goffar pertanyaannya adalah apakah agen base model ini dapat diterapkan di keselamatan kerja kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan misalnya dalam hal melindungi pekerja dari paparan pencemaran atau kebisingan itu barangkali Pak Utomo pertanyaannya dengan Pak Manahan ya saya kira apa namanya prinsipnya kalau kita melihat K3 misalnya kita lihat kecelakaannya atau paparannya itu kan emergent property apa ya atau satu fenomena atau satu apa emergent property itu suatu sifat yang muncul karena interaksi mikro nah kita bisa lakukan ya dengan agent base kita bisa melihat perilaku perilaku orang dalam mengikuti misalnya SOP perilaku orang dalam kepatuhan orang di dalam mengikuti SOP budaya ya budaya situ itu juga bisa kita lihat jadi dengan dua hal tadi kita bisa melihat aspek sosialnya kualitatifnya ya konteksnya perilakunya budayanya kebiasaannya itu aspek kualitatifnya kita bisa teliti dengan tools-tools sosial kemudian dari situ kita bisa masukkan itu di dalam model kita dan kita melihat emergent property nya tadi perilaku di kluster-kluster bisa gitu ya kalaupun kemampuan komputer kita ini juga kita klusternya lebih banyak bisa juga kita bisa melihat dampak dari berbagai perilaku itu dan kebijakan tentunya ya kebijakan perusahaan itu dan fasilitas dan sebagainya terhadap dampak pencemaran tadi misalnya atau dampak kecelakaan tadi kita bisa lihat seperti itu ini dari saya mungkin Pak Manan bisa nambahin selain ya sudah semua prosesnya ada satu lagi yang menjadi gambaran penting adalah model ini sangat mendukung sekali dengan suatu proses-proses yang ada pada dunia nyata yang sifatnya aktivitas contoh kalau mulai keselamatan kerja tadi ya dia punya aktivitas dalam melakukan sesuatu jam ini dia segini jam ini nanti dia segini jam ini dia baru ini barunya apa aktivitasnya kemudian dalam dia melakukan aktivitas apa yang dia patuhi maksudkan tadi yang tadi Pak Otomo bilang apakah dia memakai helm apakah dia memakai suatu boot apakah dia gitu-gitu ini yang bisa kita masukkan behaviornya kemudian nanti kita kita bisa lakukan suatu kuantifikasi kuantifikasi terhadapnya jadi seperti ini jadi semua persoalan yang bisa kita pantau di dunia nyata seperti selamatan kerja bagaimana ini itu bisa kita gunakan agen base contohnya sekarang agen base ini banyak digunakan bagaimana mereka menganalisis kenapa terjadinya crowding behavior kenapa orang itu terkelompok karena banyak kalau umumnya suatu kejadian ada suatu kejadian misalnya kebakaran orang itu sebetulnya bukan mati akibat adanya kebakaran tapi akibatnya bagaimana orang itu lagi keluar dari pintu kebakaran tadi bertumpuk orangnya saling paksa untuk keluar jadi banyak yang meninggal di situ jadi kerumunan itu bagaimana itu ada aktivitasnya ada behaviornya satu lagi agent basic modeling ini banyak dipakai untuk melakukan bagaimana pedestarian bagaimana behavior orang dalam berjalan di trotoar itu banyak dilakukan di negara di negara maju bagaimana mendesain suatu trotoar sehingga orang yang bisa berlalu lalang pedestarian itu menjadi nyaman di sana ini ada aktivitasnya dia keluar dari supermarket keluar dari toko dia duduk dia apa ini bisa apalagi dengan adanya keselamatan kerja ini kalau kita tahu aktivitasnya saja kemudian kita tahu prosedurnya ada kebijakan kemudian ada behavior ini kita bisa lihat tadi yang kata Pak Otomo bilang emergent propertiesnya apa apakah dengan tipe-tipe agent yang seperti ini dia punya tingkat kecelakaan kerjanya tuh enggak dengan tipe seperti ini dia punya tingkat kecelakaan kerjanya itu naik enggak seperti itu jadi ini sangat memungkinkan bahwa kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang kita jumpai di dunia kita ini bisa kita rekam kemudian kita masukkan ke dalam kita punya agent yang masalah sapi kemarin itu kita sampai buat jam berapa dia mandiin sapi berapa kali dia perasnya jam berapa itu kemudian jam berapa dia ke kooperasi itu sampai detail seperti itu bisa kita susun di sini terima kasih Pak Otomo dan Pak Manahan kemudian kemudian ini ada pertanyaan lanjutan apa hubungan antara agent-based model ini dengan expert system dulu kita mengenal ada sistem pakar apakah ada hubungan seperti itu barangkali Pak Otomo dengan Pak Manahan yang saya tahu sistem pakar misalnya analitik jerarki proses gitu Pak ya AHP akan memanfaatkan para pakar untuk membobot untuk membuat satu ini gitu ya agak berbeda ini tujuannya Pak ya kalau di AHP ini kan kita subjektifitas jadi pakar untuk kita menyerahkan pada pakar untuk membuat satu apa namanya judgment ya judgment kalau di tadi sudah saya sampaikan di dalam pendekatan sistem pendekatan sistem agent-based ini lebih kepada bagaimana mengidentifikasi struktur struktur dari satu fenomena kalau sistem dynamic tadi disebutkan mengidentifikasi struktur yang makro stok flow dan sebagainya tapi kalau agent-based itu kita apa namanya membuka black box strukturnya itu kita membuka black box dalam bentuk hubungan antara variable kalau di agent-based hubungan antara agent aktivitas agent dan sebagainya yang itu kita buka jadi berbeda dalam hal ini apa namanya tujuannya di sini tapi memang ujung-ujungnya baik sistem pakar ataupun agent-based adalah membantu kita di dalam pengambilan keputusan sistem pakar juga membantu kita dalam mengambil keputusan tapi dengan memanfaatkan expert ya memanfaatkan pakar di dalam mengidentifikasi judgment ketidakpastian prioritas dan sebagainya kita bisa kombinasi juga misalnya tadi misalnya kita menggunakan agent-based modeling tapi memanfaatkan pakar juga tadi kan dokter ada dokter dalam mempredik misalnya probability seseorang masuk dari level ringan ke level yang mild yang dari mild ke level yang kritis itu kita memanfaatkan pakar di sini pakar lingkungan pakar tentang kota pakar tentang ini tapi kita masukkan itu nanti di dalam struktur model kita jadi kita harus mengembangkan struktur dari satu fenomena di sini yang membedakan saya kira itu dari saya Pak Manan silahkan tambahin yang seperti ini jauh berbeda antara sistem pakar dengan model-model seperti genganinemik atau model ICABM seperti ini walaupun pada dasarnya sistem pakar itu bisa melihat bagaimana dia punya DGPR tapi sistem pakar itu kan statis biasanya misalnya sistem pakar untuk menangani suatu bencana sistem pakar mengenai kesehatan kita tanya keluhannya apa ini pernah gini enggak kan gitu ya sistem pakar itu kan burunya kita mengutar tapi itu masifannya statis kalau ada sesuatu yang tidak bisa dia record makasih sistem pakarnya akan tidak tahu kemudian sekarang ikut sasi dari sistem pakar itu pas artifisial dengan bunata dia lebih nyamis kalau konsep yang kita kita pelajari ini adalah kita berbicara dengan struktur bagaimana di real world kita itu kita pahami dengan cara bagaimana ini kan sama pendekatan yang kita gunakan itu pendekatan sistem kalau tadi pendekatan sistem tadi gunakan sistem maka strukturnya itu kita lakukan dengan variable interaksi variablenya dalam CLE kalau kita gunakan agent-based bedanya apa ya tadi strukturnya tadi itu kita wakili dengan agent agent hubungannya spot tadi dia lebih masalah micro levelnya dia lihat bagaimana kelanjutannya kita ingin melihat itu untuk menjelaskan oh keadaan kita seperti ini ya oh bagaimana kita mengaktifasinya ya oh ternyata yang membuat tingkat kecelakaan kerja itu tinggi adalah faktor ini faktor ini ya oh ternyata kalau kita buat dia pengamanannya seperti ini dengan konsep aktivitas yang ternyata seperti ini oh tingkat tingkat lebih turun dia ya itu yang yang gunanya yang tadi kata Pak Utama membantu kita untuk mengambil keputusan itu yang kita peroleh kalau kita melakukan simulasi atau pemodelan baik dengan sistem dynamic ataupun dengan menggunakan agent-based ya bedanya apa kita punya pertanyaan -pertanyaan risetnya saja kita mau melakukan penelitian ini pada tahap agregasi atau pada tahap makro atau ingin mikronya nah gitu aja kalau makro silahkan pakai sistem kalau ingin melihat bagaimana mikronya silahkan pakai agent-based kalau ingin melihat dua-duanya gimana ya combine tadi gitu ya terima kasih Pak Utomo dengan Pak Manahan ini ada pertanyaan dari ruang pelatihan saat ini di era COVID-19 sampah berupa bekas dari masker ya itu menjadi potensi penyebaran COVID-19 nah kira-kira kalau mau pakai agent-based model ini bagaimana ini tentang pemakaian sampah masker ini ya baik itu di tingkat user di tingkat pengumpul maupun di TPA jadi kita bisa pakai berapa ini Pak mungkin kita ada sama dengan ahli lingkungan ya dalam pengelolaan sampah mungkin ada berbagai macam teknik metode atau SOP prosedur mungkin bisa kita coba bagaimana efektivitas dari prosedur ini dikaitkan dengan perilaku orang juga dikaitkan juga dengan kepatuhan orang dalam melakukan itu referensi orang di dalam melakukan prosedur yang mana jadi mungkin bisa keluar nanti emergent propertinya seperti apa jadi menariknya disitu kalau kita bisa kompanis itu itu yang tadi yang kita bilang bahwa ini kita bisa lakukan dengan sesuatu yang sifatnya interdisciplinar tadi ya bagaimana aktivitas orang dan bagaimana behavior orang setelah kita pakai itu orang itu cenderung untuk kemana ya sekarang bagaimana penyediaan fasilitas tempat sampahnya gimana apakah ada anjuran tidak dari pemerintah atau dari mana untuk membuang itu kemana sosialisasinya bagaimana nah itu kita masukkan bisa kita tahu itu semua kalau kita punya pendekatan ini multi perspektif jadi kita nggak bisa mendekatinya ini hanya dari lingkungannya saja cuman dari sisi psikologinya gimana dari kulturnya gimana dari politiknya gimana kita masukkan bersama-sama kita bisa bangun untuk nambah pemahaman kita sebetulnya ya ini ada pertanyaan lagi Pak Utomo Pak Manahan contoh misalnya tadi dari 5.000 kekernak di Pangalengan itu sampel minimal itu berapa persen sehingga studi kita ini bisa dianggap layak sebetulnya Pak kita gunakan 5.000 semua kita gunakan tapi untuk melihat detail bagaimana behavior dari 5.000 tadi kan susah Pak orang per orang jadi yang kita kategorikan atau yang kita tipekan adalah behaviornya Pak atau tipe orangnya tapi dalam agent kita gunakan 5.000 nah cuman untuk mengambil data dari 5.000 tadi untuk melakukan class string tadi ini ada tipe pemalas tipe rajin tipe setengah rajin untuk menggolongkan 5.000 orang tadi ke dalam beberapa tipe tadi kita gunakan sampel karena kita kasih equationary itu kita ambil sampel ada perhitungannya dengan tingkat statistiknya ada tapi sampel ini kita gunakan untuk melakukan class string tadi Pak setelah kita tahu ada tiga buah tipe agentnya semua dari situ ada komposisinya kalau 5.000 tadi sekian persen adalah tipe A sekian persen tipe B sekian persen tipe C itu yang bisa jadi parameter juga Pak ternyata kalau kita ingin tipe yang rajin itu lebih banyak ternyata produksi susunya semakin meningkat nanti ada interaksi dan tipe ini bisa berubah di kita punya simulasi jadi tipe pemalas bisa jadi tipe rajin dia punya interaksi tipe ini tidak statis kita bisa dinamis karena belajar tadi punya teman saya kok bisa produksusinya lebih banyak dan imitasi cara kerjanya gimana jadi bisa kita mainkan artinya dari sana kita bisa memberikan rekomendasi kebijakan Pak nah ini menarik mungkin bisa diceritakan lebih panjang Pak Manahan tentang rekomendasi kebijakan ini klu-klu bagaimana dari yang dari situ kita ambil skenario-skenario banyak skenario ada parameter bagaimana komposisinya jadi apa ciri-ciri dari orang yang tipe rajin tadi adalah ciri-cirinya orang yang sudah bertahan turun-menurun dia punya petera tadi Pak misalnya dari bapaknya dari kakeknya itu sudah mendara daging Pak kita lihat bagaimana proses dia itu mendara daging ternyata mereka sering ikuti pelatihan jadi dari situ kita tahu bagaimana memunculkan orang-orang yang tipe rajin ini adalah kemudian masuk dari unsur yang agak politik jadi kadang-kadang ada program pemerintah yang memberi satu sapi satu keluarga satu sapi jadi di distribusi dengan benar Pak orang yang tipenya pemalas pun begitu dia ambil begitu dia jual Pak paginya dapat paginya sudah dijual itu lagi ternyata banyak yang tipe-tipe medium ini orang itu menjual sapi pada saat dia masih berfungsi untuk diperah itu tidak boleh jadi dia menjual salah satunya karena pada musim lebaran atau musim haji jadi pemerintah bisa melihat ini sebagai suatu usaha mereka ternyata orang itu menjual sapi-sapi perah yang masih bisa itu menjadi sapi potong itu pada bulan-bulan seperti itu Pak bulan haji atau bulan masa lebaran jadi bagaimana kebijakan pemerintah mungkin pada saat itu mereka diberi insentif agar mereka mau pergi haji bisa begini bisa begini itu yang bisa kita lihat dari struktur ini Pak yang luar biasa menarik sekali ini terima kasih banyak Profesor Utomo kemudian Pak Doktor Manahan mungkin karena waktunya juga tinggal 2 menit lagi ada closing remark barangkali dari Profesor Utomo dan juga Pak Doktor Manahan terima kasih Pak Aser dan teman-teman semua di media ini saya senang sekali sharing di sini menyampaikan apa yang kami kerjakan kami di SBM ada namanya laboratorium Big Data dan Social Simulation itu kebetulan ketuaannya Pak Manahan oh ya ini terbuka silahkan saya membuka diri untuk bekerjasama baik dengan Pak Aser kita beri bekerjasama dengan Pak Aser juga dulu di UKP 4 dulu Pak ya 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 dalam lingkungan jadi kita membuka cross cross disiplin di sini ya policy making namanya kebijakan itu permasalahan tidak bisa kita apa kita sekat-sekat permasalahan kita kerjakan secara multidisiplin saya kira itu yang bisa sampaikan terima kasih ya terima kasih Pak Manahan barengkali ada jadi biar ini ada tidak lanjutnya saya usul Pak Atom ya buahnya ini jangan hanya one shot gitu Pak ya satu langsung tunggal gitu ya ya maunya usulan Pak Otomo tadi itu terbuka kita SBM ini sangat terbuka untuk untuk apa ya untuk bisa melakukan apa ya kerjasama riset atau kerjasama yang lain gitu ya itu mengimprove kita punya pemahaman Pak terima kasih Pak siap terima kasih Prof. Otomo juga Pak Dr. Manahan terutama tadi ya kesempatan yang diberikan kepada kami di sini untuk bisa bekerjasama dengan Pak Otomo dengan Pak Manahan dan juga tim lainnya di sekolah bisnis dan manajemen ini luar biasa Prof. Otomo adalah dekan di SBM luar biasa waktunya ya Pak juga Pak Dr. Manahan juga pasti sangat sibuk ini sudah meluangkan waktu kami dari Pusat Sudi Lingkuan Hidup ITB mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk Prof. Otomo dan juga Bapak Dr. Manahan baik Bapak Ibu yang berada di ruang pelatihan sesi ini telah berakhir dan juga bagi yang berada di Youtube kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan dari tadi jam 9 sampai jam 12 ini dengan demikian kami serahkan kepada Panitia silahkan dari saya cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Prof. Otomo Bapak Manahan dan Pak Asep atas waktunya telah berikan insyaat baru kepada kita semua saya juga baru tahu tentang hal ini mantap luar biasa untuk sesi 2 hari ini mungkin cukup sekian dan kita dapat waktu isoma sampai jam 1 pada Bapak Ibu peserta dan nanti jam 1 akan kita mulai lagi dengan dilanjutkan oleh Bapak Iskandar terima kasih dan silahkan